Bikan ID apa kabar semoga baik-baik saja dan sehat selalu oke temen jadi di kesempatan kali ini gue akan sharing lagi ya berbagi untuk sesama pemula nih ya tepera pemula nih temen-temen ya jadi kesempatan kali ini saya akan berbagi cara mengatasi kaca akuarium seperti ini ya yang berlumut atau berkerak ataupun airnya itu cepat kotor atau keruh gitu temen-temen ya nah ini kelihatan nggak tuh kerak akuariumnya ya berlumut kan ya kemudian belakangnya juga tuh para hitam-hitam banyak lembutnya nih kita coba oles ya nih Oh temen-temen hijaukan kena tangan kelihatan nggak bekas jarinya tuh Nah jadi untuk mengatasinya itu itu sangat mudah temen-temen ya Nah jadi kelihatan kan ya bekas jarinya ini kan berlumut ya lumut-lumut semua untuk mengatasinya itu temen-temen mudah sekali ya jadi kita tidak perlu kuras airnya atau ganti airnya apalagi sampai dikuras semuanya gitu temen-temennya itu kesalahan yang sangat fatal banget itu ya kalau cuma masalah berlumut begini atau airnya kotor ya atau mengeraklah sedikit ya terus kita ganti semuanya akhirnya kuras ganti baru itu kesalahan yang sangat fatal banget itu temen-temen ya jadi eh di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorialnya cara bagaimana sih cara mengatasinya untuk kaca akuarium yang berlumut seperti ini atau berkerak atau airnya kotor temen-temen jadi tanpa harus ganti air temen-temen ya tanpa harus ganti air sedikitpun ini akan menjadikan bikin calon lagi dan jernih lagi temen-temen ya Oke kita langsung saja ke tutorialnya temen-temen ya tapi untuk temen-temen yang belum like dan subscribe silahkan di like dan di subscribe dulu channel hobi ikan ID ini biar gak ketinggalan video-video lainnya Oke temen-temen untuk para hobi ikan ya oke temen-temen jadi untuk caranya itu senjatanya itu ada dua temen-temen ya yang pertama yaitu ini ya seperti yang sebelumnya saya sudah bikin videonya cuma barangkali disini ada yang belum tahu videonya atau belum ketemu video yang itu jadi sekarang saya bikinin lagi videonya yang pertama itu ini dia temen-temen busa ajaib ya nih kelihatan gak nih nih busa ajaib ya seperti ini ini busa ajaib untuk membersihkan kaca akuarium ya pertama ini terus yang kedua temen-temen yaitu ini dia panjernih air temen-temen ya nah penjernih air kelihatan gak nah penjernih air ini untuk penjernih air bebas temen-temen ya mau merk apapun juga itu sama ya untuk penjernih air jadi caranya seperti ini kita cuma membutuhkan dua macam barang ya senjata yaitu yang pertama penjernih dan yang kedua yaitu ini dia nih busa ajaib temen-temen ya jadi caranya sangat mudah temen-temen ya Nah kalau kita sudah punya busa ajaib seperti ini kita tinggal langsung gosok-gosok aja semuanya ya kaca di akuarium lampunya segala macamnya nah tak gosok-gosok seperti ini ya saya gosok-gosok nih lihat nih lumut-lumutnya mulai mulai terkupas ya atau monnya barang renang lah gitu itu temen-temen ke gosok-gosok ya nih nih cahayanya menjadi memantul ke kamera ya jadi agak silau Hai jadi seperti ini kita gosok-gosok ini tangannya harus bersih temen-temen ya jangan bau minyak atau jangan bawa apapun ya harus bersih cuci tangan dulu yang bersih lalu kita gosok-gosok ya obok aja enggak apa-apa dikobok diobok-obok dikobok nih lihat sudah mulai kelihatan kan jadi jernih banget nih untuk air kotor juga ini sama caranya bisa seperti ini temen-temen ya kita gosok-gosok dulu semuanya lihat hijaukan ya tuh lihat hijau banget ini untuk kotor di kaca akuarium temen-temen jadi kalau kaca ada akuarium berlumut atau kotor atau mengerak itu jangan dikuras lalu dicuci dibersihkan tuh sangat ya itu kesalahan yang sangat fatal temen-temen ya jadi cukup seperti ini aja dikobok pakai busa ajaib kita minggir-minggirin dulu kita gosok-gosok semuanya terus lampu-lampunya temen-temen ya kosok-gosok lampu-lampunya biar lampunya agak berlumut dan jernih lagi terus kita belakangnya ini temen-temen ini udah berlumut banget ya sebelah temen-temen kalau kita sudah lap-lap semuanya ya ini sudah dilap-lap semuanya kita akan menyimpan ini nih tata lagi ya hiasan-hiasannya seperti sebelumnya bagaimana kita hias lagi oh tata lagi hiasannya kita akan tata lagi ke bawaan semula ya ini kalau disini ya akan tata lagi ini untuk ngumpetnya ya biar gak dibully ngumpet kesini untuk ikan-ikan yang dibully temen-temen kalau sudah digosok-gosok sama busa ajaib semuanya ya tahap selanjutnya yaitu kita akan memasukkan penjernih ini temen-temen ya kita masukkan penjernihnya ya masukkan ini kita masukkan secukupnya ya ini gak apa-apa agak banyakan juga ya biar jernih ini gak berbahaya kok kalau kebanyakan juga nah seperti ini nih udah biru banget kan ya udah agak biru ya karena dimasukkan penjernih temen-temen ya nah setelah ini kita tunggu sampai 10 menit temen-temen ya kita tunggu sampai 10 menit nih penjernih ini suruh suruh beraksi ya atau ronjangan rana teh reaksi ya kita tunggu reaksinya ini untuk ikan-ikan yang predator kecilnya temen-temen ya ini masih untuk pembesaran ya ini akwari pembesaran ya ada naga sakti ya naga air ada ilo si tetap model lah karena tetap ada leopat nih ada alligator korida ya ini untuk pembesaran aja nih yang sudah besar dipindahin ke aquarium yang besar ya dan ini ada lele 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 albino ya albino ada ikan apa ya ini ikan jaguar ya ikan jaguar tiga lele lele albino itu tiga ya coba tutup juga lah nah guys dingin guys ya nah temen-temen nih masih biru ya kita tunggu sampai 10 menit ya oke temen-temen dan setelah 10 menit ini dia aslinya temen-temen ya lihat nih cernih banget kan gila guys ya lihat ini dia hasilnya jadi jernih banget tanpa kerak tanpa lumut tanpa kotor airnya Oh lihat temen-temen jernihnya kan seperti kristal sepertiga ada kacanya ya Oh mantap ya jadi hasilnya jadi caranya sangat mudah sangat mudah sangat mudah sekali temen-temen ya seperti itu tanpa harus diganti air sedikitpun kita cuman membutuhkan dua bahan yaitu bus ajaib sama penjernih ini dia hasilnya Wow jernih banget kan ya abone ol Terima kasih.